Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Rashid Baswedan melakukan pemeriksaan kesehatan pada selasa 17 Oktober 2023 hari ini. Bersepeda dari kediamannya Anies tiba pada pukul 7.45 WIB dan selesai melaksanakan pemeriksaan pada pukul 9 pagi. Tiba di rumah sakit Fatmawati dengan menggawai sepeda dari kediamannya yang hanya berjarak 1,5 km. Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Rashid Baswedan melakukan pemeriksaan kesehatan. Berlangsung kurang lebih 2 jam pemeriksaan Anies diprediksi sama dengan pemeriksaan bakal calon Wakil Presiden Mohamin Iskandar yang telah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan umum seperti pengambilan tes urin, pengambilan sampel darah, ronsen, hingga melakukan wawancara dengan dokter penyakit dalam dan psikiater. Nantinya berkas hasil pemeriksaan akan segera diberikan ke KPU di hari pendaftaran Baca Pres dan Baca Opres pada Kamis 19 Oktober 2023. Sebagaimana diketahui KPU mengharuskan berkas sehat rohani dan jasmani sebagai salah satu syarat bagi para Baca Pres dan Baca Opres untuk melenggang di pemidu 2024. Saya tadi datang ke Rumah Sakit Fatmawati untuk mengurus surat keterangan sehat jasmani rohani. Jadi ini adalah bagian dari dokumen yang harus dibawa untuk mendaftar ke KPU. Jadi tadi pemeriksaan umum diambil darah, diambil sampel urin, kemudian dilakukan wawancara oleh dokter penyakit dalam, kemudian ada wawancara juga dari psikiater, kemudian dilakukan pengambilan ronsen. Itu yang dikerjakan tadi. Kemenurut mereka akan bisa segera keluar, jadi mudah-mudahan hari ini, mudah-mudahan besok paling telat. Karena sebetulnya ini bukan tes kesehatan seperti calon, ini adalah surat keterangan sehat yang harus dibawa kalau mendaftar.